Halo teman-teman semua, aku kayak formal banget. Ini sambil tungguin yang lain datang, kita mulai dulu kok misalnya. Sebelum kita mulai, kita mau angkat satu lagu pujian, Sungguh Besar Setiamu atau Lebih Dalam Kumpulan Mbak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. 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 menonton! 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 Ini apa tujuan yang sebenarnya. Kedua, step kedua, mengidentifikasi passion yang Tuhan berikan kepada kita untuk men-sharingkan atau memuartakan Injil melalui kita. Dan yang step ketiga, terakhir, yaitu mulailah jalani passion dan tujuan tersebut. Kita masuk ke step pertama. Passion juga dikaitkan dengan diarahkan, mengarah ke panggilan hidup. Panggilan hidup sendiri itu adalah suatu dorongan dari dalam diri untuk berkarya sesuai rencana Tuhan dengan memanfaatkan berkat Tuhan dalam diri kita. Dan passion itu bersumber dari sebuah tujuan. Apapun tujuan kita, semuanya harus mengarah ke satu tujuan tertinggi, yaitu untuk memberiakan Tuhan. Ini, sebagai orang Kristen, orang-orang umum biasanya mengertikan passion itu apa yang harus kita lakukan di dunia ini saja. Tidak ada, belum orang-orang kebanyakan belum memahami apa tujuan hidup di dunia ini. Makanya, sebagai orang Kristen, sebenarnya kita punya tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Ini ada di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku akan membacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini sudah tertulis di Alkitab. Tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Itu passionnya. Terus, ada juga di Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Setelah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Allah, kita lanjut ke step kedua, yaitu mengidentifikasi. Di Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dalam segala sesuatu ini, mempunyai makna untuk melakukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Caranya, cara untuk mengetahui Tuhan ingin kita melakukan apa di dunia, serta mengetahui passion dan tujuan kita, kita perlu pertama memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering bertanya, bagaimana cara mau menemukan kalau kamu tidak dekat sama Tuhan, lebih mendalam. Bagaimana kamu mau mendengar apa yang Tuhan mau perintahkan buat kamu. Makanya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dulu, dengan mungkin bisa membaca Alkitab, kemudian berdoa, berdoa setiap hari tentunya, biar ada komunikasi dengan Tuhan. Terus, ada komunitas seperti Kongsel, yang ini juga perlu biar bisa menambah pengetahuan tentang pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu juga bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita sudah dekat hubungannya dengan Tuhan, kita berikan telinga untuk mendengar. seringkali kita juga padahal Tuhan sudah berkata atau menyampaikan sesuatu passion-nya, kita mau dipanggil sebagai apa, tapi kita seringkali menutup telinga dan mengabaikannya. mulai sekarang kalau sudah membangun hubungan, ya berikan telingamu untuk mendengar, biar kita bisa tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita. Dan yang ketiga, setelah mendengar panggilannya, mencari tahu hal apa yang kamu sukai atau kekuatan atau kemampuan, ataupun hal-hal yang membuat kamu terinspirasi untuk melakukannya. Ini bisa banyak hal, mungkin sebagai contoh, punya talenta dibuat sebagai perawat. Karena melihat saudara kita yang di suatu desa atau suatu kota ada butuh bantuan, ada aksi sosial untuk mau membantu sesama kita yang mungkin lagi sakit, atau yang untuk dapat kesehatan itu susah banget. Itu termasuk panggilan hidup juga, dan bisa Tuhan panggil kita untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dan itu juga bisa menyebarkan kemuliaan Tuhan. Mungkin memang kita tidak sadar apa yang kita lakukan ini, kayaknya kelihatannya sepele. Padahal itu sudah berdampak besar, dan orang-orang yang dibantu juga merasa senang, dan juga mungkin ada yang terpanggil untuk melakukan apa yang kita sudah bantu. Setelah kita mengetahui passion yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengulakan Tuhan itu, you start living your purpose. mulai jalanilah sekarang. Tidak ada waktu, ya nanti ajalah menjalaninnya. Kan bisa kapan-kapan saja. Padahal Tuhan bisa saja memanggil kamu melalui pekerjaanmu atau sekolah studimu secepat mungkin gitu, biar orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Walaupun passion yang kita jalani itu kayaknya senang-senang saja, padahal ada juga rasa, kita juga bisa mengalami kesulitan. tapi itu kita bisa bisa atasi karena Tuhan pasti menyertai kita dan pasti bantu kita untuk melewati proses atau pengalaman yang buka itu. mungkin sekian dari aku sharing untuk menutupnya ini aku ambil dari kaos passion yang ambil dari Amsal 16 ayat 9 we can make our planes but the Lord determines our step. Kita bisa membuat banyak rencana. Bikin rencana itu menurutku agak gampang. Tapi menjalankannya itu berdasarkan Tuhan atau apa yang kita lakukan. apa yang kita rencanakan itu untuk memilihkan Tuhan atau enggak. Itu teman. Adakah yang mau bertanya? Ya semoga sharingnya benar ya. Karena jujurnya untuk menemukan passion itu butuh kesabaran kesabaran dan perlu untuk mencari mengamati gitu. Aku aja sampai saat ini belum menemukan passion yang cocok buat aku. Walaupun aku udah kerja di perusahaan besar gitu ya kata-kata orang gitu. tapi menurutku itu bukan passion ku gitu. Cuma ngurusin barang doang barang mati gitu kan. Ya belum tahu itu belum 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 nemu gitu. Pas ya kiranya bisa mungkin kalau resign atau bisa ya kalau resign bisa menemukan passion yang sesungguhnya yang bisa mengwartakan unjil kebenaran Tuhan. Mungkin aku kembalikan ke e-bell untuk menutup komsel hari ini. Oke thank you kantonnya. Ini gak ada yang mau ini nih sharing dulu nih. Mau kita tutup doa dulu baru lanjut cerita ya. Baiklah. Oke. Mari kita tutup komsel dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan atas sharing yang disampaikan oleh kantonnya. Bagaimana Tuhan bisa memimpin kami untuk menemukan passion kami Tuhan mungkin di tempat ini masih ya beberapa dari kami atau mungkin banyak dari kami yang belum menemukan passion kami kiranya di tengah-tengah aktivitas dan rutinitas sehari-hari kami Bapak Tuhan memimpin kami untuk bisa menemukan passion apa sih yang kira-kira bisa menjadi value hidup kita untuk kedepannya bantu-bantu kita juga Tuhan untuk mencarinya kita bisa juga bijaksana untuk mengolahnya mengembangkannya terima kasih Tuhan atas kesempatan komsel pada hari ini dan mengatakan kristus saya mencap syukur selamat menikmati Terima kasih.